Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya mau betulin Spion sigra saya yang patah Rencana saya mau betulinnya Menggunakan baut dan ring Karena kalau misalkan beli Aspion yang baru itu harganya lumayan mahal ya Dan juga kalau misalkan Kita beliin aspion lagi Belum tentu bakal awet Untuk caranya sih di youtube juga Udah banyak dan ini adalah Ring dan bautnya Oke kalau begitu langsung saja Disini pertama-tama saya bongkar dulu spionnya Bagi yang udah tau cara bongkarnya Bisa di skip, bagi yang belum tau Bisa nonton dulu cara bongkarnya bagaimana Oke disini kalau misalkan Kita mau melepas kabel dari soketnya Kita foto dulu ya Supaya nanti pas pemasangan Kita gak lupa urutannya dimana Untuk melepasnya sih gampang ya Kita hanya menggunakan obeng min yang ukuran kecil Sampai jumpa di video selanjutnya 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 hai oke bagian ini adalah bagian plastik tempat dimana pengunci menahan per nah jadi bagian ini ini yang biasanya patah atau Aus kalau pada spion saya ini bagian tersebut sudah Aus jadi pengunci pernya itu kalau misalkan kita pasang dia bakalan lepas lagi nah ini coba saya pasang jadi pengunci pernya itu tempatnya ada di bawah per untuk menahan si pernya ini nah plastiknya ini kalau sudah Aus dia nggak bisa tahan lagi ya jadi dia penguncinya itu kepleset ya jadi kira-kira seperti itu untuk cara benerinnya yang patah ataupun yang Aus juga sama jadi kita menggunakan baut dan ring aja biar murah Hai selamat menikmati selanjutnya kita lepas untuk as spionnya di bawah sini ada satu baut kalau di spion saya kayaknya di sini juga sebenarnya ada baut lagi cuma ini gak dipasang gak tau kenapa jadi di sini ada satu baut aja kita lepas terlebih dahulu selamat menikmati kemudian ada satu baut lagi di depan sini kita lepas juga oke kalau udah tinggal kita tarik aja abaikan kuning-kuning ini karena itu adalah ganjelan dari saya bukan bawaan mobil ini adalah as spionnya kalau misalkan kita beli itu harganya sekitar 300 ribuan kalau saya cek di bukalapak lumayan kan daripada beli as spion ini mendingan kita akalin aja untuk bautnya saya coba pakai baut 10 mm ada dua buah ring yang besar dan dua buah ring yang kecil oke karena kita menggunakan baut jadinya kita buat lubang lagi untuk jalur kabelnya karena kalau misalkan pakai lubang yang lama kabelnya itu kejepit dengan bautnya jadi kita buat lagi untuk lubangnya disini saya menggunakan obeng yang dipanaskan oke ini untuk as spionnya yang tadi dilubangin pakai obeng panas lakukan hal tersebut untuk sisi kanan dan kiri ya kemudian ini untuk kaki spionnya yang diperbesar nah ini dia bulungannya oke kalau begitu tinggal kita pasang kembali spionnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ternyata saya coba menggunakan baut 10 mm untuk penutup bawah yang kaki spionnya itu nggak bisa nutup rapet ya jadi kalian bisa menggunakan baut 6 mm atau nggak 8 mm selanjutnya kalau misalkan sudah selesai tinggal kita rakit kembali spionnya untuk perakitannya tinggal kebalikan dari pembongkarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya seperti ini dia lumayan kuat oh iya ini adalah sigra tipe X tapi sudah saya upgrade spionnya untuk yang belum menonton videonya ada di pojok kanan atas kalau misalkan sudah terpasang jangan lupa untuk dites ya untuk electric mirror nya pastikan semuanya berjalan dengan normal mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya terima kasih telah menonton wassalamualaikum wr. wb selamat menikmati selamat menikmati